Intro Baik, untuk vaksinasi anak, untuk diketahui bersama bahwa kita di Kabupaten Rambut Timur sudah memulai vaksinasi anak ini, kita pencanangan kemarin di tanggal 17 ya di hari Senin di, kemarin langsung Bapak Bupati langsung mencanakan kita di Kabupaten Rambut Timur di SD3 Selong untuk diketahui bahwa kita di Kabupaten Rambut Timur ini adalah vaksinasi anak tahap kedua di Provinsi NTB artinya tahap kedua kita sebelumnya vaksinasi anak ini sudah dimulai sejak tanggal 18 Desember tapi pada saat itu yang memulai di Provinsi NTB hanya 4 kabupaten kota di NTB yaitu Lomba Tengah, Lomba Utara, Lomba Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat nah ini yang kita di dalam kedua ini termasuk juga di Lomba Timur, Kabupaten Lomba Timur karena memang capaian kita untuk dosis pertama sudah mencapai 70% dan dosis lansia kita sudah melebihi 60% dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah di Kabupaten Lomba Timur, sudah pencanangannya sejak mulai hari Senin kemarin tanggal 17 di SD3 Selong ada pun kegiatan vaksinasi anak ini memang kita sudah sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dinas Kemenang karena memang sasaran yang disasar oleh vaksinasi anak ini adalah anak umur 6-11 tahun artinya ini masih siswa SD dan MI termasuk juga mungkin yang masih 6 tahun mungkin ada yang di PAU ataupun Proditor Apal ya dan itu kemudian setelah berkoordinasi kemudian kita mendapatkan data di masing-masing sekolah baru teman-teman menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi di masing-masing sekolah untuk kesiapan jumlah vaksin untuk vaksin anak ini untuk Lomba Timur berapa? baik, memang secara target yang dari pusat kita memang sudah ditargetkan untuk Kabupaten Lomba Timur sebanyak 150.250 anak kemarin kita yang mendapat drop-an vaksin untuk sementara kita baru diberikan 100.000 dosis jadi sisanya menyusul tapi ini yang kita kerjakan dulu untuk yang 100.000 dosis ini untuk kita pelaksanakan secepatnya untuk pelaksanaan vaksinasi di anak di Kabupaten Lomba Timur baik, untuk resikonya untuk vaksinasi anak ini ada enggak efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin anak ini terhadap anak yang di vaksin baik, sejauh ini dari pengalaman dari beberapa kota Kabupaten Kota yang sudah melaksanakan di seluruh Indonesia termasuk juga di Provinsi ATB sejauh ini belum kita lihat, belum ada berita yang menyatakan bahwa ada dampak dari vaksinasi anak ini dan mudah-mudahan tidak ada karena memang ini juga vaksin yang diperuntukkan untuk sementara untuk anak ini hanya vaksin Sinovac itu relatif masih penamanya belum ada, meskipun yang kita laksanakan di penamanya di orang dewasa Sinovac ini relatif sangat-sangat minim penama kejadian kipi atau AP1 tidak ada malah seperti itu Mungkin, Mano, Anda untuk ke wali murid mungkin apa yang perlu saya sampaikan karena kemarin juga ada yang diberita di Jawa Barat itu ada yang katanya anak SD yang di vaksin itu meninggal yang di Jawa Barat itu iya, ini kan pertanyaan berita-berita seperti itu belum belum bisa tapi ini kan menjadi komitmen global ini hanya menjadi program nasional untuk semua anak-anak kita yang tentunya ini hajatan pemerintah tentunya baik untuk mencegah penularan dan juga mengurangi angka kesakitan Covid di Indonesia termasuk juga pada anak-anak karena memang kita ketahui angka penularan Covid ini terutama pada saat sekarang ini sudah mulai lagi ada varian terbaru Omicron ini yang selalu kita antisipasi untuk jaga diri kita semua termasuk juga anak-anak kita untuk terhindar dari penyakit Covid-19 ini seperti itu